Pedang Penakluk Iblis Jilid 1 Sin Cun Kiong Hi Tiam Ho Tiam Siu Selamat tahun baru, panjang umur banyak rejeki Ucapan ini bergema di seluruh Tiongkok di dusun dan kota, di mana saja manusia berada Ucapan yang menjadi inti daripada perayaan hari tahun baru yang telah menjadi tradisi di seluruh Tiongkok semenjak tahun diperhitungkan Berapa orang takkan gembira Ria menyambut hari itu? Tidak saja sebagai hari pertama dari tahun yang baru, akan tetapi juga hari pertama dari musim semi yang gilang-gemilang Yang memberi harapan baik bagi semua manusia, baik ia pedagang, petani, maupun buruh, pendeknya rakyat jelata Tanaman akan tumbuh subur, hawa udara segar dan bersih, pemandangan alam indah permai Olhu karena inilah maka upacara selamat menjadi Sin Cun Kiong Hi yang berarti selamat musim semi baru Semua orang merayakannya Besar kecil kaya, miskin mereka bergembira menyambut datangnya musim semi dengan care dan kebiasaan masing-masing Orang-orang mengadakan pesta, segala mata pertunjukan, seni budaya rakyat muncul meramaikan pesta tari-tarian, nyanyi, tari, barongsai, kilin, hang dan lain-lain memenuhi sepanjang jalan besar Anak-anak lebih gembira lagi Mereka pergi ke sana kemari, mengaturkan selamat kepada keluarga dan tetangga yang lebih tua Menerima angpau, bungkusan merah berisi uang atau hadiah, menonton pertunjukan dan di hari itu mereka akan terbebas daripada hukuman dan omelan orang tua Di sana sini mengebul asap hiu mengharum, karena orang-orang pada mengadakan sembahyang untuk memperingati nenek moyang mereka yang telah meninggal dunia Suara petasan menambah kegembiraan penduduk Tia dihentinya suara mercon ini susul menyusul seakan-akan berlomba Kadang-kadang kelihatan di udara meluncur roket-roket kecil dari kertas Pendeknya, semua orang menabung setahun penuh untuk menghabiskan uang tabungannya di hari-hari tahun baru itu Berpakaian baru, makan minum sampai mabok dan menghamburkan uang tak mengenal sayang Pada pagi hari tahun baru itu seorang laki-laki tinggi besar berwajah tampan dan gagah akan tetapi seperti orang yang menanggung banyak penderitaan batin Berusia kurang lebih 3,5 tahun, bekerjalan perlahan-lahan memasuki kota Kensimbun yang berada di kaki Bakit Hoasan Laki-laki yang gagah ini berjalan sambil menuntun seorang anak kecil berusia kurang lebih 7 tahun Pakaian mereka jauh berbeda dengan pakaian orang-orang yang sedang merayakan tahun baru Kalau semua orang besar kecil memakai serba baru, adalah dua orang ini berpakaian amat sederhana dan sudah kotor Bahkan laki-laki itu sudah ada tambalan pada bajunya Gihau, semua orang merayakan hari musim semi Mengapa kita tidak suara anak ini lemah lembut dan kata-katanya teratur rapi seperti ucapan seorang anak yang mempelajari bun, sastra, dan tata susila Akan tetapi terdengar nyaring bersemangat Ia menyebut Gihau yang berarti ayah angkat kepada laki-laki itu Orang gagah itu memandang dan senyum sedih muncul di bibirnya Hang Ji, anak Hang, kita sedang dalam perjalanan, bagaimana bisa merayakan hari tahun baru? Sebentar lagi kalau kita sudah sampai di tempat tinggal sucowemu, kakek gurumu, barulah kita bisa merayakan hari baik ini Atau barangkali kau ingin merayakannya di kota ini? Kalau demikian, kita bisa mampir di rumah makan dan berpesta berdua Bagaimana pikiranmu pada saat itu mereka telah memasuki kota dan bocah itu memandang ke kanan-kiri Dan melihat setiap rumah memasang meja sembahyang dengan segala macam masakan di atas meja dan hiu mengebulkan asap harum Gihau aku tidak ingin makan minum, aku ingin dapat menyembahyangi ayah ibuku Suara anak ini terputus-putus dan biarpun matanya tetap bening dan tajam Namun suaranya menunjukkan bahwa ia menahan isak tangis yang naik mendesak dari dada keleharnya Mendengar ini, hati orang gagah itu merasa perih sekali saking terharunya Ia menghentikan tindakan kakinya dan membawa anak itu ke pinggir jalan di mana ia berdiri sambil mengelus-elus kepala anak itu Ia termenung dan terbayanglah semua pengalamannya Laki-laki tinggi besar yang gagah perkasa ini bukan lain adalah Li Butek, seorang gagah yang dijuluki Huiliong, naga terbang Karena kalau ia mengamuk, pedangnya berkelebatan laksana seekor naga terbang yang menyambar leher para penjahat Adapun anak kecil itu sebagaimana dapat diketahui dari care Ia memanggil Li Butek adalah Wan Sin Hang anak angkat dari Li Butek Kata-kata anak tadi membuat Li Butek termenung dan terbayang akan semua pengalamannya Baiklah, Hang Ji Mari kita menyembahyangi ayah bundamu secara sederhana saja Dengan girang dan berterima kasih Sin Hang ikut tayah angkatnya itu menuju ke sebuah toko yang menjual lilin, hiu, dan segala keperluan sembahyang Setelah membeli alat-alat untuk bersembahyang secukupnya, Li Butek lalu mengajak anak angkatnya pergi ke sebuah li tempat yang sunyi Di tempat ini Li Butek memasang alat-alat sembahyang, menyalakan membakar hiu dan bersembahyanglah dua orang itu dengan care masing-masing Butek memegang hiu di tangan sambil berdiri seperti patung, bibirnya tidak bergerak, akan tetapi dua titik air matu yang menurung pipinya menyatakan bahwa hatinya amat terharu Wan Sin Hang berlutut di depan lilin dan mulutnya bergerak-gerak mengeluarkan bisikan Ayah dan ibu yang tak pernah ku kenal, aku anakmu Wan Sin Hang mengaturkan hormat dan selamat tahun baru Mohon restu ayah ibu agar aku kelak menjadi seorang gagah dan pandai seperti Gihau, Li Butek ikut berlutut dan memeluk anak angkatnya itu Entah mengapa, begitu dipeluk Sin Hang merasa sesuatu yang amat menyedihkan hatinya sehingga tak tertahankan lagi lah menangis terisak-isak di dada ayah angkatnya Sampai api hiu habis dan lilin kecil itu padam baru mereka berdiri lagi Mari kita melanjutkan perjalanan, Sin Hang Su Chowong di puncak Hoasan sudah menanti-nanti, apakah Su Chowong sudah tahu akan kedatangan kita tanya Sin Hang Tahu sih belum, akan tetapi sebagai orang tentu dia mengharapkan kedatangan orang-orang muda di hari tahun baru Kembali mereka melalui jalan-jalan besar yang ramai sekali Karena saat itu memang tiba waktunya menyalakan asap, hiu mengepul memenuhi kota Sambil berjalan di sebelah ayah angkatnya Sin Hang memandang ke kanan Kin, melihat orang-orang yang sedang bersembahyang Tiba-tiba sambil menarik-narik tangan Butek, ia mengajukan pertanyaan Gihu biarpun aku sudah membaca dan mengerti tentang peraturan sembahyang akan tetapi maksudnya aku masih belum tahu Mengapakah nenek moyang yang sudah mati di sembahyangi? Mengapa disediakan hidangan dan masakan enak-enak bagi orang yang sudah mati? Apakah mereka itu benar-benar mempunyai roh? Dan kalau benar, apakah roh-roh itu dapat datang untuk makan hidangan-hidangan itu? Li Butek tersenyum dan diam-diam ia memuji kecerdasan otak anak angkatnya yang dalam usia sekecil itu sudah dapat mempergunakan pertimbangan akal budinya Tentu saja roh halus tidak bisa makan hidangan-hidangan itu, Hang Ji Akan tetapi, bukan itulah maksud daripada menyembahyangi nenek moyang kita Orang bersembahyang untuk menyatakan cinta kasih dan penghormatan sebagai tanda bakti kepada nenek moyang Bakti yang tak kunjung padam, baik moyang yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia Seorang anak yang berbakti dan mencinta orang tuanya, tentu selalu akan membuat senang hati orang tuanya Dan jalan satu-satunya untuk menyenangkan hati orang tua adalah menjaga baik-baik nama keluarganya Untuk dapat melakukan hal ini, orang itu harus berperilaku baik Karena seorang yang melakukan kejahatan tak mungkin dapat menjaga nama baik keluarga Kebaktian yang sesungguhnya takkan lenyap bersama dengan matinya orang tua Biarpun orang tua sudah mati, tetap saja anak yang berbakti menghormat dan mencinta orang tuanya Dan selalu ia akan menjaga perilaku hidupnya untuk menjaga nama baik orang tuanya yang sudah mati itu Karena itulah maka setiap orang menyembahyangi nenek moyangnya untuk mempertebal rasa Kebaktian ini sehingga mereka selalu takut untuk melakukan kejahatan Karena tidak ingin mencemarkan nama orang tuanya Sin Hang memang seorang anak yang cerdik luar biasa Maka kata-kata ini dapat ditangkap artinya dan ia mengangguk-angguk Aku pun selalu akan mengingat orang tuaku yang sudah mati Dan mengingat kepada Gihau yang masih hidup Agar selama hidup aku takkan melakukan perbuatan buruk yang dapat mencemarkan nama baik ayah bunda dan Gihau Hili Butek Girang sekali dan ia mengelus-elus kepala anak angkatnya Bagus sekali prasetiamu ini, Hong Ji Memang sudah menjadi kenyataan bahwa nama baik orang tua akan terbawa-bawa kalau anaknya berbuat Bahkan nama baik orang tua yang sudah meninggal akan terseret pula karena sekali menyebut nama anaknya Berarti menyebut pula nama ayahnya Sebaliknya, kalau anaknya menjadi seorang manusia yang berperilaku bal Nama ayahnya akan terangkat baik dan menjadi harum Ini pun Sin Hang dapat mengerti karena ia sudah tahu bahwa si Nama keturunan, orang tua selalu dibawa-bawa oleh anaknya Percakapan mereka terhenti ketika tiba-tiba serombongan anak-anak kecil berlan lari ke arah barat sambil berteriak-teriak girang Ang BWSI, singa buntut merah, datang tanda seru benar saja serombongan pemain barongsai mendatangi di jalan raya itu dari barat Suara gemereng dan tambur sudah ditabuh ramai sekali dan dari jauh sudah terlihat barongsai yang besar dan indah sekali berlenggang lengkuk di sepanjang jalan raya Orang-orang hartawan, pemilik-pemilik toko segera menyambutnya dengan mercon, petasan, dan sebagian pula menggantungkan angpau, bungkusan merah terisi uang atau hadiah di depan pintu Barongsai itu berlagak, men di depan pintu setiap rumah dan dengan keramat indah menyambar angpau itu dan memberi hormat kepada tuan rumah sambil mendekam-dekam dan berlutut Di rumah Gan Wang Wei, hartawan Gan, disediakan angpau besar yang dipasang tinggi sekali terdengar beberapa orang berteriak dengan girang Sebagai seorang anak-anak, Sin Hang tentu saja ikut kelembirala menarik tangan ayah angkatnya untuk mendekati barongsai itu dan mengagumi kera orang mainkan tari barongsai Karena anak ini sudah menerima latihan dasar ilmu silat dari Libutek, maka ia dapat mengagumi jurus permainan kaki dari pemain barongsai yang bergerak menurut jurus-jurus permainan silat Sekali pandang saja, Libutek tahu bahwa pemain barongsai ini tentulah murid dari Siaul Impai Ketika ia memandang ke arah rumah gedung hartawan Gan, diam-diam ia menjadi gembira juga Angpau dari hartawan Gan ini benar-benar besar, tentu terisi uang banyak atau hadiah yang amat berharga Akan tetapi hartawan itu sengaja memasang angpau di tempat yang amat kurang lebih tiga tombak tingginya Padahal, biasanya kalau angpau digantungkan di atas pintu, barongsal akan meloncat dan menyambar angpau Apakah barongsai buntut merah itu sanggup melompat setinggi itu? Tiba-tiba dari timur terdengar suara gemereng dan tambur yang lain lagi Anak-anak dari timur berlarian datang dan terdengar anak-anak berterlak Pek, BWSI, singa buntut putih, datang riuh rendah suara gemereng dan tambur Kedua barongsai itu dipukul pada saat yang sama dan di jalan raya yang sama pula Kini kedua barongsai yang bermain di depan setiap rumah, mulai mendekati gedung hartawan gang Serombongan dari barat dan rombongan barongsai buntut putih dari timur Melihat suasana dan kera kedua pihak memukul tambur seperti tambur perang Li Butek berdebar hatinya Dapat diramalkan bahwa tentu akan terjadi keributan di jalan raya ini Tidak biasa dua barongsai bertemu di jalan raya pada saat yang sama Biasanya diadakan perundingan lebih dulu dan diatur jalannya sehingga tidak sampai bertemu di jalan Akan tetapi dua rombongan ini agaknya sengaja hendak bersaing dan mencari keributan Ketika rombongan PDWSI sudah dekat Li Butek menjadi gelisah karena dari gerak kaki pemain-pemain barongsai ini Tahulah ia bahwa mereka adalah anak murid dari Butong Pai Akan tetapi para penduduk yang sedang berpesta pora itu tidak ada yang mempunyai dugaan seperti Butek Mereka bahkan bergembira sekali karena sekaligus ada dua rombongan barongsai yang berlumba memperlihatkan permainan mereka yang idah menarik Terutama sekali anak-anak kecil bukan main senangnya Di sana-sini orang melempar-lemparkan petasan ke arah dua barongsai yang datang dari dua jurusan yang berlawanan itu Suara tambur dan gemereng bercampur baur dengan suara petasan dan teriakan-teriakan anak-anak serta gelak tawa orang dewasa Benar-benar menambah kegembiraan suasana Tanpa disengaja para penonton memperbesar api persaingan di antara kedua rombongan itu dengan kata-kata demikian Pek BWSO lebih bagus Lihat matanya berkilauan seperti hidup tidak Ang BWSO lebih indah, mulutnya bergerak-gerak dan rambutnya lebih panjang Pek BWSO lebih bagus mainnya, kakinya berloncatan dan ekornya bergoyang-goyang Seperti singa hidup benar Akan tetapi Ang BWSO mempunyai pemain-pemain yang pakaiannya lebih indah dan orang-orangnya lebih tegap dan gagah Demikianlah, suara orang-orang yang menilai dua rombongan barongsai itu seakan-akan menambah sakit hati dan kebencian di antara kedua pihak Apalagi ketika ada yang menyatakan bahwa permainan Pek BWSO lebih indah dan permainan Ang BWSO Pihak Ang BWSO tentu saja menjadi marah dan penasaran Memang mereka harus akui bahwa permainan barongsai Pek BWSO lebih indah mainnya Karena memang permainan anak murid Butong Pai itu mengutamakan gerakan indah Sedangkan anak murid Xiaolin Pai mengutamakan gerakan-gerakan yang kuat Sebetulnya masing-masing memiliki gaya dan keindahan sendiri Dan kalau ditinjau oleh orang ahli silat, tentu saja permainan anak murid Xiaolin Pai lebih baik Kini dua rombongan barongsai itu telah tiba di depan gedung Gan Wang Wei Mereka agaknya sengaja mengatur agar supaya tiba di tempat itu dalam waktu yang bersamaan Orang-orang yang menonton dua rombongan itu kini berkumpul menjadi satu Keadaan ramai bukan main Gan Wang Wei sudah menyuruh para pelayan untuk menghujankan petasan ke arah dua barongsai itu Yang seakan-akan kini menjadi keranjingan dan bermain dengan hebat penuh semangat Karena kedua barongsai itu bermain di bawah gantungan angpau Maka kelihatan seolah-olah mereka adalah dua ekor singa yang hendak berkelahi Bukan main bagusnya Apalagi, dua rombongan itu sengaja pada saat memasuki gedung itu Menyerahkan barongsai kepada ketua atau guru masing-masing yang tentu saja lebih pandai bermain barongsai daripada anak buahnya Pada saat yang telah tepat di bawah gantungan angpau Barongsai buntut putih melakukan gerakan melompat ke atas Barongsai buntut merah tidak tinggal dia melihat angpau itu hendak dimakan lawannya Maka ia pun melompat cepat Indah sekali dua gerakan itu Akan tetapi karena mereka melakukan gerakan hampir berbareng Mulut barongsai itu saling beradu dan tidak berhasil mencapai langpau Duk dan keduanya kembali turun ke bawah menari-nari lagi dengan berangnya Duk-duk ceng Duk-duk ceng Duk-duk ceng tambur dan gembreng kedua rombongan dipukul gencar seakan-akan mereka memberi semangat kepada barongsai masing-masing Dar-dar-dor-dor Belung suara petasan juga tidak kalah gencarnya dilepas oleh keluarga dan pelayan ganwangwe Yang tentu saja menjadi gembira sekali melihat pertunjukan istimewa ini Bagus Hayo berlumba, siapa yang lebih pandai? Pek, BWZ, tangkap angpau itu lebih dulu demikian terdengar sorak-sorai penonton Tahun baru kali ini benar-benar luar biasa dan ramai dengan adanya pertunjukan yang menarik dari dua barongsai yang bersaingan ini Li Butek menahan napas Sin Hong, sebentar lagi mereka akan bertarung Alangkah bodoh dan memalukan orang-orang ini memperebutkan angpau dan lupakan peraturan kengou dan persahabatan titik Akan tetapi Sin Hong tidak menjawab, karena anak ini juga amat tertarik Memandang permainan kedua barongsai itu dengan wajah berseri dan sepasang metu bersinar-sinar Li Butek menunduk dan memandang kepada anak angkatnya, dan ia tersenyum Ia ikut girang melihat bocah ini bergembira Tiba-tiba para penonton yang berada di luar sendiri berseru Kim Gan Sai, barongsat metu emas, datang aduh, bakal ramai ini teriak seorang penonton lain Li Butek menoleh Ia melihat rombongan pemain barongsai baru datang dengan cepat ke tempat itu Rombongan ini berbeda dengan dua rombongan yang saling berebut tangpau Lebih garang dan indah Barongsai ini besar dan berat Gemreng dan tamburnya besar-besar dan suaranya amat nyaring Sehingga setelah dekat mengalahkan suara tambur dan gemreng dari dua rombongan terdahulu Juga para pemainnya kelihatan gagah dan angker Melihat gerak kaki pemain yang menjalankan barongsai metu emas ini Diam-diam Li Butek terkejut Bukan orang sembelarang yang memainkan barongsai ini Akan tetapi orang yang memiliki kepandayan silat yang berarti Benar-benar bakal ramai sekarang pikir Li Butek Karena ia maklum bahwa rombongan baru ini tentu bukan kebetulan datang di tempat itu pada saat yang sama Apalagi rombongan ini tidak bermain di depan rumah-rumah yang dilalui Melainkan langsung menuju ke rumah hartawan Gan Yang menarik hati Li Butek adalah ketika ia melihat betapa dua rombongan yang sedang berebut Tanpa witu rata-rata kelihatan pucat dan gelisah Apalagi para pemukul tambur dan gemreng metu mereka tertuju ke arah barongsai metu emas yang baru datang Sehingga mereka menabuh asal bunyi saja Sama sekali tidak mengikuti gerak-gerik barongsai masing-masing sehingga keadaan menjadi makin ramai dan lucu Pada saat itu barongsai metu emas telah tiba di tempat itu Para penonton otomatis memberi jalan dan dengan sebuah lompatan yang amat dasyat sehingga menakutkan sebagian penonton Barongsai ini telah tiba di bawah tempat gantungan angpau Di mana dua barongsai buntut putih dan merah sedang berlumba mendapatkan angpau yang dipasang di tempat tinggi itu Sekarang para penonton disuguhi pemandangan yang benar-benar hebat Akan tetapi mereka kini agak merasa takut Sungguh pun tak seorang juga mau meninggalkan tempat itu untuk melihat pertandingan barongsai yang benar-benar tak pernah terjadi Barongsai metu emas yang lebih besar ini ternyata dapat bergerak jauh lebih gesit Dengan gerakan kaki yang amat kuat Ia menyerudu ke kanan dan barongsai buntut putih terkena serudukan ini menjadi terjengkang ke belakang Hampir saja pemegang kepala barongsai jatuh Jatuh kalau saja ia tidak cepat-cepat ditolong oleh pemegang ekor barongsai Kemudian dengan gerakan yang serupa, sambil membalikan tubuh dengan indahnya Barongsai metu emas menyeruduk barongsai buntut merah dan kembali barongsai ini terjengkang ke belakang Pengurus rombongan barongsai putih dan barongsai merah menjadi penasaran Lalu mereka maju memprotes Akan tetapi, pemimpin rombongan barongsai metu emas Seorang yang usianya ada 50 tahun dan bertubuh jangkung kurus Melangkah maju dengan sikap tenang akan tetapi mulut tersenyum mengejek Mengapa ribut-ribut katanya? Marilah kita sama lihat Siapa di antara tiga barong-barongsai yang sanggup mengambil langpau itu? Agaknya pemimpin barongsai metu emas ini sudah dikenal baik oleh rombongan barongsai putih dan merah Mereka menjura dengan sikap takut-takut lalu seorang di antara mereka berkata Ciyok loya, harap maafkan kami Akan tetapi kami dengan rombongan kami yang datang lebih dulu Hektometer, begitukah? Kalau begitu, mengapa kalian berebut? Sekarang begini saja Kita adukan tiga barongsai kita Dan siapa yang terjatuh dianggap kalah dan tidak berhak mengikuti perlumbaan Dan mengambil langpau dari Gen Wang Wei sambil berkata demikian Tanpa menanti jawabannya lalu memberi tanda kepada kawan-kawannya penambuh gembreng dan tambur Mereka ini agaknya sudah berunding lebih dulu karena tiba-tiba tambur dan gembreng itu dipukul gencar Melakukan tambur perang Tentu saja dua barongsai yang lain maklum akan tanda ini Apalagi karena pihak mereka juga memainkan tambur dan gembreng tanda bertempur Maka tiga barongsai itu lalu siap sedia dengan gaya dan aksi masing-masing Para penonton menjadi gembira bukan main Sudah banyak mereka menonton pertandingan pibu, adu kepandayan Dan antara ahli-ahli silat di panggung lewitai, panggung tempat adu silat, akan tetapi mengadu barongsai Sungguh kejadian yang amat aneh dan tak pernah terjadi Gen Wang Wei adalah seorang yang gembira dan juga tabah Ini tidak mengherankan karena dia adalah seorang harlawan besar yang selain mempunyai hubungan dengan para jagoan juga ia menjadi kesayangan para pembesar setempat Juga dia sendiri memelihara jago-jago dan tukang-tukang pukul Melihat betapa tiga barongsai itu akan bertanding Ia lalu memberi perintah kepada para pelayan untuk mengeluarkan lebih banyak petasan lagi Dan sebentar saja tempat bertanding tiga barongsai itu dihujani petasan Benar-benar luar biasa sekali tahun baru ini Li Butek sendiri, biarpun ia seorang yang banyak pengalaman dan sudah menghadapi hal yang aneh-aneh Selama hidupnya baru kali ini melihat barongsai bertanding tiga buah Banyaknya sekaligus lama lumbah wap pertandingan macam ini jauh lebih sulit daripada Pertandingan pi bu biasa, karena sebagaimana diketahui Pemain barongsai terdiri dan pada dua orang Seorang pemegang kepala dan seorang memegang ekor Keduanya tertutup oleh kain yang merupakan tubuh barongsai sehingga sukar sekali melihat ke depan Pemegang kepala yang selalu di depan, tak dapat menggerakkan kedua tangan untuk bertempur Karena kedua tangannya sudah dipergunakan untuk memegang kayu pegangan di dalam kepala barongsai Hanya kedua kaki mereka yang bebas, sedangkan pandangan mati mereka pun amat terbatas dan terhalang yakni melalui mulut barongsai Dengan berdebar dan tegang li butek menonton dengan asiknya, bahkan ia lalu memanggil Wan Sin Hang Yang dipundaknya agar bocah ini dapat menonton dengan leluasa, tidak terhalang oleh lain orang penonton Maka terjadilah pertempuran yang hebat Kalau saja pertempuran itu hanya merupakan permainan tiga barongsai sekaligus, biarpun sudah amat indah, agaknya tidak menimbulkan suasana yang demikian tegangnya Tambur dan gembreng dipukul sekeras-kerasnya, petasan hujan di atas kepala tiga barongsai itu Hem, pertempuran yang curang, kata li butek dalam hatinya Terang sekali barongsai mati emas di keroyok dua, memang demikianlah keadaannya Barongsai bermata emas yang kepalanya lebih besar dan berat dan gerakan-gerakan kakinya demikian teratur Tanda bahwa yang memainkannya memiliki ilmu silat yang tinggi di keroyok dua oleh barongsai PT BWSI dan Ang Bosai Agaknya dua orang yang memainkan barongsai buntut putih dan buntut merah ini tahu akah kelihatan lawan Muka mereka yang tadinya berebutan pauk ini menjadi kawan mengeroyok barongsai mati emas Namun, sebentar saja pertandingan itu berakhir Ketika barongsai buntut putih dan barongsai buntut merah menyerang dari kanan-kiri Menyekuduk ke arah pemain barongsai mati emas Tiba-tiba barongsai ini melompat keras sekali ke belakang sehingga dua barongsai yang mengeroyoknya Saoling beradu kepala sendiri Tiba-tiba pemain barongsai mati emas menggerakan kakinya susul-menyusul Terdengar suara tak tak dan, dan pemain-pemain barongsai yang mengeroyok itu roboh Sambil berteriak kesakitan Ternyata bahwa tulang kering mereka telah patah oleh tendangan lawan tadi Baiknya mereka cepat-cepat melepaskan kepala barongsai masing-masing Karena pemain barongsai mati emas itu cepat menghampiri kepada barongsai buntut putih dan sekali ia menendang Pecahlah kepala barongsai ini Setelah itu, ia menggerakkan barongsai dan memukulkan kepala barongsai ini ke atas barongsai buntut merah Terdengar suara keras dan kepala barongsai ini pun wancur Otomatis penambuh-penambuh gemereng, tambur dan barongsai-barongsai yang terkalahkan menghentikan permainan mereka Semua orang menjadi pucat dan semata yang terdengar hanyalah permainan tambur dan gemereng dari barongsai mati emas Dipukul perlahan-lahan sedangkan barongsai itu sendiri menari-nari dengan gaya sombong sekali Kepala barongsai diangkat tinggi-tinggi, diputar ke kanan-kiri seakan-akan seekor singa hidup mencari lawan baru Dalam mengangkat barongsai ini kelihatanlah muka si pemain, dan terkejutlah libuteklah mengenal muka ini Muka seorang penjahat besar di daerah selatan Sungai Wong Ho yang bernama Mulikan Sok, berjuluk Tiap Se atau Singa Besi Agaknya dua rombongan yang dikalahkan juga mengenal orang ini karena mereka menjadi makin ketakutan dan gelisah sekali Hartawan Gan, seorang yang gemuk pendek dan bermuka periang, merasa khawatir juga melihat kesudahan dari permainan ketiga barongsai inilah lalu keluar dan dengan suara ramah tamah berkata Cui sekalian, kami merasa terima kasih sekali bahwa Cui dan ketiga rombongan telah sudi meramaikan rumahku dengan permainan barongsai yang amat indah Karena sudah jelas bahwa rombongan Kim Gan Sai menang ia berhak mencoba untuk mengambil angpau yang saya gantungkan di atas Agar dapat diketahui oleh umum, di dalam angpau itu terisi emas sebanyak lima tel Akan tetapi, bagi rombongan yang barongsai yang dikalahkan, saya akan menyumbang masing-masing dua tel emas untuk memperbaiki barongsai mereka yang rusak Harap saja urusan ini dibikin habis sampai di sini saja Para penonton bersorak girang memuji kebaikan hati hartawan itu, yang sesungguhnya melakukan sumbangan bukan karena kebaikan hatinya Akan tetapi untuk mencegah terjadinya kerilebutan dan terutama sekali untuk mencari nama baik dengan sumbangan-sumbangannya yang rayon atau tegasnya, sebagai reklama saja Tiba-tiba piat Sai Li Kamsa berseru keras dan sekali ia melompat, barongsai-nya telah berhasil menggigit angpau yang tergantung setinggi tiga tombak itu Gerakan pekliong sentian, naga putih naik ke langit, yang indah tak terasa pula libutek memuji Mendengar ini, dari lubang mulut barongsai Li Kamsa mencari-cari siapa orangnya yang mengeluarkan pujian ini Akan tetapi oleh karena tempat itu penuh dengan penonton, ia tidak dapat mencarinya Dengan gerakan yang kuat sekali, ia melontarkan barongsai ke atas setinggi tombak sambil berseru Cong T, adik Cong, terimalah dan rombongan pemain Kim dan Sai melompat seorang laki-laki bertubuh Kate dan dengan cekatan sekali ia menerima kepala barongsai itu Demikian pula seorang pemain lain menggantikan kedudukan pemain buntut barongsai Demontrasi ini disambut dengan tepuk tangan riuh oleh penonton Tiat Sai Li Kamsa lalu menghampiri rombongan P.B.W.S.O. dan Ang H.W.S.I. sambil berkata sombong Kalian sudah menjadi pecundang, dan letaslah enyah dari sini Sebelum kami berhenti bermain di kota ini, kalian tidak boleh Muncul, juga tidak boleh menerima sumbangan dan siapapun juga Karena itu sumbangan dan ganwangwe juga boleh kalian terima Ada yang tidak setuju kata-kata ini merupakan tantangan terbuka Akan tetapi rombongan P.B.W.S.I. dan Ang B.W.S.I. yang sudah tahu bahwa perkumpulan yang mengeluarkan Kim dan Sai amat kuatnya Juga di situ terdapat pula jagoan ini menjadi gentar dan dengan kepala tunduk mereka bersiap-siap untuk pergi Ganwangwe yang melihat ini diam saja, karena hal itu dianggap bukan urusannya Juga hartawan ini tahu diri, ia tidak mau menanam bibit permusuhan dengan perkumpulan Bu Chin Pang yang mengeluarkan Kim dan Sai itu Akan tetapi pada saat itu tiga orang pengemis yang berpakaian baru akan tetapi penuh dengan tambalan melompat maju sambil berkata Tidak adil Tidak adil daripada emas dan sumbangan diberikan kepada jagoan-jagoan sombong yang pada hakikatnya tak lain daripada perampok-perampok keji Lebih baik disumbangkan kepada jembel-jembel seperti kami sambil berkata demikian Seorang di antara mereka yang bertubuh jangkung bermuka kuning bergerak cepat sekali dan tahu-tahu ia telah merampas sang pau yang tadi disambar oleh barong Sai Kim Ga Sai Bungkusan ang pau ini telah dipegang oleh seorang anggauta rombongan sebagai bendahara dan orang ini tidak dapat mengelak lagi karena gerakan pengemis itu benar-benar cepat sekali Bukan main marahnya rombongan Kim Ga Sai dan orang-orang yang tadinya menonton cepat-cepat menyingki karena maklum bahwa tentu akan terjadi keributan hebat Semua orang kini mencurahkan perhatian mereka kepada tiga orang pengemis aneh itu Keadaan mereka benar-benar aneh Perampas ang pau tadi bertubuh kurus jangkung, bermuka kuning dan biarpun pakaiannya penuh tambalan, akan tetapi terbuat dari kain yang baru semua Demikian juga dua orang kawannya memakai pakaian penuh tambalan, yang seorang kurus kecil seperti orang cacingan, yang kedua bertubuh gemuk dan bundar seperti kat, dan mulutnya selalu tersenyum lebar Ketika libutek ikut memandang, menjadi tertegun dan heran Hem, mereka ini dari Hek In Kaipang, perkumpulan pengemis sabuk hitam, mengapa muncul di sini pikirnya Sementara itu, pengemis kurus yang meraum pasang pau, lalu membuka bungkusan itu dan memberi dua tel kepada P.D.W.S.I. dan Ang.D.W.S.I., katanya tertawa Gan Wang Wei telah berbaik hati mengganti kerugian kalian, nah, terimalah bagian kalian dan segera pergilah Sisanya yang satu tel untuk kami jebel-jebel miskin, dua rombongan yang barongsainya rusak, menerima dengan takut-takut, akan tetapi mereka tahu diri dan cepat-cepat pergi dan tempat itu Hanya sebagian yang tabah saja diam-diam mencampurkan diri dengan penonton untuk mengetahui bagaimana kelanjutan pertengkaran itu Tiap sayli kan seik menjadi merah mukanya Alisnya berdiri dan giginya dikerutkan Kalau tadi ia tidak segera turun tangan, adalah karena ia mengenai pula pengemis-pengemis yang pada pinggangnya diikat sabuk hitam Ia menjurah kepada si jangkung sambil berkata, cuon-cuon dari hak Inkaipang mengapa mencampuri urusan permainan barongsai? Kalau Cui hendak mencari nafkah di saat tahun baru ini, mengapa tidak mengambil jalan lain pengemis jangkung itu tertawa? Sudah lama kami mendengar nama perkumpulan Bucinpang di kota Kengsinbun yang tersohor galak dan mempunyai banyak pengurus yang gagah perkasa Bahkan sudah lama kami kagum akan nama ketuanya, yakni Maek Loeng Hiong yang berjuluk Siang Pian Giamong, Raja Maut Bersenjata Sepasang Pian Akan tetapi tidak taunya pada hari baik ini kami menyaksikan perbuatan yang amat galak dari Bucinpang Perbuatan sewenang-wenang, tapi apakah tanggung jawab Bucinpang ataukah kau orang Shili yang sengaja hendak membusukan nama Bucinpang dan memperlihatkan kegagahan Tia Tsai Likan semarah sekali Mukanya yang sudah merah itu menjadi makin merah, matanya mendelik Kalau aku orang Shili memandang muka Nonaki Yang Cuneng yang menjadi Pangcu, Ketua, Hek Inkaipang, apa kalian kira aku dapat menahan sabar lagi? Hai, orang-orang Hek Inkaipang Kalau kalian perlu sumbangan, tidak apa uang lima cil lemas itu kalian ambil, akan tetapi jangan kalian menghina nama Bucinpang Hinaan harus dibayar dengan pukulan kecuali kalau si penghina minta maaf sambil berlutut Pilih saja sekarang, minta maaf atau dihajar pengens jungkung itu tertawa terbahak-bahak Aku Hek Lokai, pengemis Tua Hitam, selamanya memang menjadi pengemis, akan tetapi minta maaf kepada seorang pencoleng? Aha, hal ini selamanya aku tidak pernah dan tak sudi lakukan Bagaimana dengan kalian ya bertanya kepada dua orang kawannya? Pengemis makan pun dari seorang pencoleng aku siawamokai, pengemis setan cilik, tak sudi lakukan Apalagi minta maaf jawab pengemis yang bertubuh kurus kecil Ha, 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 perutku penuh makanan dari orang-orang yang menaruh hati kasihan kepada aku Akan tetapi aku belum pernah minta apa-apa dari pencoleng, apalagi minta maaf, jangan harap oe i bin kai, pengemis muka kuning, sudi lakukan jawab pengemis gendut yang memang bermuka kuning itu sambil tertawa-tawa Kurang ajar, kalau begitu kalian sudah bosan hidup bentak tiat sayli kansa dan di lain saat ia telah mencabut sebatang golok besar sambil memberi tanda kepada kawan-kawannya Sebentar saja tiga orang pengemis itu sudah dikurung oleh sebelas orang bu cimpang yang memegang senjata tajam Akan tetapi tiga orang pengemis itu tidak gentar biarpun mereka hanya memegang sebatang tongkat hitam yang tidak karuan macamnya, ada yang bengkok-bengkok ada yang lurus Serang li kansa memberi aba-aba sambil menerjang pengemis jangkung dengan goloknya He lo kai menangkis dan membalas dengan totokan tongkatnya Ternyata ia lihai sekali dan begitu menangkis dapat membalas serangan lawannya Akan tetapi li kansa juga lihai ilmu goloknya, cepat dapat menangkis dan terus membabat Kawanan bu cimpang sudah sering tak maju dan terjadilah pertempuran yang hebat dan matematian Suara senjata beradu dengan tongkat menerbitkan suaranya ring, tanda bahwa ternyata tongkat-tongkat itu pun terbuat daripada logam keras seperti baja Gan Wang Wei cepat memasuki gedungnya, mempersiapkan orang-orangnya untuk menjaga pintu depan Sedang dia sendiri lalu naik ke loteng untuk menonton pertempuran itu dari atas Orang-orang yang tadi mengerumuni tempat itu lalu bubar dan hanya menonton dari jauh dengan hati berdebar-debar Kalau pertempuran sudah demikian hebat berarti akan ada nyawa melayang dan tentu saja mereka merasa ngeri Hanya li butek memondong Wan Sinhang masih berdiri tenang Gihu, aku benci pemain-pemain barong saya itu Mereka orang-orang jahat Mengapa Gihu tidak membantu para pengemis yang dikeroyok kata Sinhang penasaran Tak perlu, kepandaian tiga orang pengemis Heikin Kaipang itu tak boleh dibuat main-main Dan mereka takkan kalah kalau hanya dikeroyok oleh sebelas orang itu Jawab li butek dan melihat pada pengemis anggauta Heikin Kaipang itu Teringatlah ya akan semua pengalamannya dahulu dengan Nonati Yang Chun Eng Ketua dari Heikin Kaipang yang cantik dan genit Tak terasa lagi merahlah mukanya saking malu dan jengah Di dalam cerita pendekar Budiman, Hwa Ing Hyong, telah diceritakan Bagaimana li butek pernah terjatuh di bawah pengaruh kecantikan Ki Yang Chun Eng Dan menjadi seorang tak berdaya, dipermainkan seperti boneka Baiknya akhirnya ia dapat melepaskan diri dari pengaruh Nona Ketua Perkumpulan Heikin Kaipang itu Sekarang tak terduga-duga ia bertemu dengan anggauta-anggauta Heikin Kaipang Tentu saja semua pengalaman itu terbayang kembali dan ia merasa malu kepada diri sendiri Akan tetapi ucapan li butek tadi ternyata tidak keliru Kepandaian tiga orang pengemis itu benar-benar liai biarpun dikeroyok oleh sebelas orang Mereka tidak terdesak, bahkan berturut-turut telah berhasil merobohkan enam orang Yang masih dapat mengimbangi kepandaian mereka hanya Tiat Sailisa dan Empat orang kawannya, akan tetapi Singe Besi ini dengan kawan-kawannya juga sudah mulai terdesak oleh permainan tongkat yang liai dari tiga orang pengemis itu Pada saat pertempuran sedang ramai-ramainya, tiba-tiba berkelebat bayangan yang gesit sekali dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang laki-laki tinggi kurus yang bermuka pucat Laki-laki memandang marah dan membentak, berhenti Tahan semua senjata bagi li kansa dan kawan-kawannya yang mengenal suara ini sebagai suara ketua mereka Tentu saja tidak berani membantah dan cepat melompat ke belakang Adapun tiga orang pengemis itu pun terkejut karena bentakan nyaring sekali Tanda bahwa orangnya memiliki luakang yang tinggi Mereka cepat melompat mundur dan memandang Orang itu mengeluarkan kata-kata yang tegas Selamanya Bucin Pang tidak pernah ada urusan dengan Hekin Kai Pang Pada hari baik ini mengapa orang Hekin Kai Pang sengaja menghina kami? Apakah orang Hekin Kai Pang sudah tidak memandang mukaku lagi Ataukah sengaja hendak mencari permusuhan Hek Loka yang agaknya menjadi wakil dua orang kawannya Segera maju dan berkata Malong Hyong harap suka memaafkan kami bertiga Sesungguhnya bukan kami yang mencari permusuhan Tetapi karena kami melihat sepak terjang orang Shili dan kawan-kawannya amat jahat dan sewenang-wenang Terpaksa kami berlancang tangan Membantu Long Hyong untuk memperingatkan mereka Harap Long Hyong suka menegur mereka itu agar mereka tidak menyeret nama Bucin Pang yang harum ke lembah pecomberan Orang itu memang siang pian ciam Maek, ketua Bucin Pang yang tadi menerima laporan dari seorang anak buahnya tentang peristiwa yang terjadi di depan gedung Gan Wang Pue Mendengar pengemis tinggi itu bukan minta maaf atas kesalahan mereka akan tetapi sebaliknya menjelekan nama baik para anggautanya Bahkan menyuruh ia menegur anggauta-anggautanya sendiri, bukan main marahnya Kumisnya yang pendek itu seakan-akan berdiri dan sekali Tangannya bergerak tahu-tahu ia telah memegang siang pian, senjata ruyung lemas, yang arnanya si jauhan Hektometer, hem, memang aku harus menegur mereka yang tidak punya guna Mudah saja terhina oleh tiga orang pengemis sombong Biarlah aku yang akan menebus kebodohan mereka itu Sambutlah tiga orang pengemis itu terkejut sekali ketika melihat dua sinar hijau menyambar Mereka cepat mengangkat tongkat untuk menangkis Krak, krak, krak tiga batang tongkat itu patah pada tengah-tengahnya Tiga orang pengemis itu menjadi terkejut sekali dan melompat mundur dengan muka pucat Kami orang-orang Hek Ginkai Pang hari ini menerima pelajaran dari Maek Long Long dan mengaku kalah Biar lain kali ketua kami akan datang mengaturkan terima kasih, kata Hek Lokai sambil menjura Akan tetapi sekali menggerakkan kakinya, Siang Pian Giamong sudah melompat menghadapi mereka Enak saja kalian ini, sudah menghajar orang-orangku akan angkat kaki dengan mudah Agar ketuamu nona Kiang Cimeng percaya akan penuturanmu, kalian harus meninggalkan sebelah telinga di sini Setelah berkata demikian, sepasang Piannya bergerak cepat hendak menghancurkan sebelah telinga tiga orang itu Tera Aang Tera Aang bunga api berpijar menyilaukan matuk ketika Pian itu beradu dengan sebatang pedang yang menangkis serangan dua senjata Pian itu Li Butek ketika melihat bahaya meugan cam tiga orang pengemis itu, telah melemparkan tubuh Sin Hang ke atas lapangan pertempuran Sedangkan dia sendiri lalu melompat dan menangkis sepasang Pian itu Selagi Siang Pian Giamong yang kaget melompat ke belakang, Li Butek berseru keras Turunlah, Hang Ji tubuh Sin Hang tadi dilontarkan ke atas dan kini meluncur ke bawah dan anak yang sudah terlatih baik ini dapat meluncur turun dengan kedua kakinya di bawah Akan tetapi, melihat tayah angkatnya hendak menyambut kedua kakinya ia merasa kurang ajar sekali kalau ia membiarkan kedua tangan ayah angkatnya menerima telapak kakinya yang kotor Maka dengan gerakan loh B, semacam salto atau poksai di tengah udara sehingga kini ia meluncur dengan kepala di bawah Para penonton yang melihat hal ini menahan nafas, khawatir kalau-kalau anak itu akan mendapat bencana Akan tetapi dengan tenang Sin Hang menggunakan kedua tangannya ke bawah, diterima oleh kedua tangan Butek yang sudah menancapkan pedang di atas tanah Dan sekali gerakan tangan orang gagah ini membuat Sin Hang berjumpalitan dan tiba di atas tanah dalam keadaan berdiri tegak, sedikit pun tidak bergoyang atau kehilangan keseimbangan badan Li Butek Tai Hiap Hek Lokai mengenai pendekar ini yang dulu pernah menjadi kekasih Tiang Chun Eng ketua Hekin Kaipang Kalian pulanglah, biarkan aku menghadapi Bu Chin Pang dan memintakan maaf untukmu, kata Li Butek Pertemuan dengan Anggauta-Anggauta Hekin Kaipang tidak menyenangkan hatinya karena mengingatkan ia akan pengalamannya yang memalukan dengan ketua perkumpuin pengemis itu Hek Lokai dan kawan-kawannya menjurah mengaturkan terima kasih, lalu berjalan pergi menyelinap di antara ratusan orang yang berkumpul di tempat itu Li Butek mencabut pedangnya dari tanah, lalu menjurah kepada Siang Pian Gia Mong Maek yang memandang dengan mati merah Siang Pian Gia Mong Maek Long Hiong Siang Telibu Tek Mohon dengan hormat Sukalah Long Hiong menghabiskan urusan ini sampai di sini saja dan suka memaafkan tiga orang tua dari Hekin Kaipang itu Mengingat akan hari baik ini, tentu Long Hiong sudi memandang muka Siang Telibu Tek dan memaafkan mereka Siang Pian Gia Mong tahu bahwa orang yang menangkis Siang Piannya ini memiliki kepandayan tinggi Maka ia berlaku hati-hati dan biarpun ia marah sekali, bertanya Kawini dan golongan mana dan murid siapakah berani mencampuri urusan Bu Chinpang Kalau Bu Tek ingin mencari perkara, tentu ia takkan memperkenalkan perguruannya Akan tetapi oleh karena ia benar-benar mengharapkan perdamaian, ia lalu menjawab terus terang Siang T adalah anak murid Hoa San Pai, sehingga kita boleh dibilang masih tetangga dekat Sekali lagi, kalau Long Hiong tidak mau memandang muka Xiao Te Harap mengingat perhubungan dengan guruku, Liang G.I. To Jin Mendengar bahwa Li Bu Tek adalah anak murid Hoa San Pai Siang Pian Gia Mong Maek lalu tertawa bergelap dengan suara menghina sekali Aha, tidak taunya murid Hoa San Pai Sudah lama aku mendengar murid-murid Hoa San Pai banyak yang melakukan perbuatan memalukan Saudara Li Bu Tek, tidak tahu apakah benar berita-berita yang kudengar tentang anak murid Hoa San Pai yang tidak tahu main Kabarnya ada seorang murid perempuan yang telah menikah dengan seorang pangeran bangsa Kin Menikah dengan pangeran musuh pada saat rakyat sedang berjuang mati-matian mengusir bangsa Kin Benar-benar luar biasa sekali Ada lagi yang selalu menimbulkan kerusuhan, memusuhi tokoh-tokoh dari lain partai persilatan Mengandalkan kepandainya sendiri Mang Hiong, harap kau jangan menghina kami orang-orang Hoa San Kata Li Bu Tek menahan marahnya Te inganya sudah panas mendengar betapa perbuatan saudara-saudara seperguruannya dikecam demikian pedas Siapa menghina aku hanya mengatakan hal yang sebenarnya belaka Bagaimana dianggap menghina? Kau lah yang menghina kami, kau berlancang mencampuri urusan kami Sekarang aku percaya bahwa memang anak murid Hoa San Pai sombong-sombong Agaknya Liang Gitu Jin sudah tak dapat mengajar murid-muridnya lagi Tutup mulut mu Li Bu Tek mementak marah mendengar nama suhunya di bawah-bawah Tarik kembali omonganmu menghina suhu, kalau tidak aku akan memaksamu Bocah sombong sambutlah siang pianku sambil berkata Maek tertawa mengejek Hendak kulihat bagaimana kehendak memaksaku demikian Maek lalu menggerakkan kakinya maju dan mainkan siang pian melakukan serangan hebat Hang Ji, mundur kau seru Li Bu Tek kepada putra angkatnya Anak ini melompat mundur, akan tetapi tidak terlalu jauh karena ia ingin sekali melihat bagaimana ayah angkatnya memberi hajaran kepada manusia sombong itu Sementara itu, dengan pedangnya, Li Bu Tek menangkis datangnya siang piya lalu membalas dengan serangan yang tidak kalah hebatnya Selama beberapa tahun ini, kepandayan Li Bu Tek telah meningkat cepat karena segala pengalamannya yang sudah lalu mengingatkannya bahwa kepandayanya masih amat rendah tingkatnya Ilmu pedang hoasan kiam hoat memang indah dan cepat Sungguh pun sepasang pian di tangan Maek bergerak cepat dan kuat, namun ia masih kalah kalau dibandingkan dengan Li Bu Tek Pertempuran hebat terjadi dan beberapa kali terdengar suara nyaring kalau pedang bertemu dengan pian, dan bunga api berpijar ke sana kemari Dalam pertemuan senjata ini, Maek selalu merasai tangannya tergetar dan piannya tertolak kembali Memang Li Bu Tek adalah seorang murid hoasan pai yang memiliki tenaga luekang paling tinggi Ia langsung menerima latihan dari Liang Gito Jin, tokoh pertama dari hoasan pai Li Bu Tek tahu bahwa kalau ia memperoleh kemenangan, akhirnya ia tentu akan dikeroyok oleh orang-orang bu cimpang Pengeroyokan ini tentu saja tidak ia takuti kalau saja ia tidak mengingat bahwa ia berada di situ bersama Wan Sin Hang putera angkatnya Kalau sampai terjadi pengeroyokan, tentu keselamatan puteranya itu akan terancam dan ia belum tentu dapat melindungi dengan baik Lepaskan senjata Li Bu Tek tiba-tiba berseru keras sambil mengerahkan seluruh tenaganya, menghantam pian kanan lawannya dengan pedang Terdengar suara nyaring dibarengi pekek siang pian giamong maek yang benar-benar tak dapat menahan hantaman ini dan pian di tangan kanannya telah terlepas dari pegangan Li Bu Tek cepat menjura dan berkata, Malong Hiong, harap maafkan saute dan terima kasih bahwa kau orang tua sudah mengalah tanpa menanti jawaban lagi Li Bu Tek menyambar tubuh Sin Hang dengan tangan memondong anak itu dan melompat pergi cepat sekali Tetap seperti dugaannya, maek tidak mau sudah sampai di situ saja dan kalau sekiranya Li Bu Tek tidak lekas-lekas lari tentu ia akan dikeroyok Kini maek hanya dapat menyambitkan tiga batang piau ke arah punggung Li Bu Tek Pendekar ini sudah menduga akan hal itu, maka ia belum menyimpan pedangnya Tanpa menoleh, ia menggerakkan pedang ke belakang dan berhasil menyampok runtuh tiga batang piau itu Di lain saat ia telah lenyap dan sebuah tikungan jalan dan cepat-cepat ia lari keluar kota, terus mempergunakan ilmu lari cepat mendaki bukit Hoasan Gihau, kau menang mengapa melarikan diri tanya Wan Sin Hang dengan suara mengandung penasaran Kalau tak lari mereka akan mengeroyoku, Hang Ji, lebih balik lagi Kau bisa menghajar semua buaya darat itu Gihau Membasmi penjahat harus sampai dengan akar-akarnya Li Bu Tek tersenyum Kata-kata yang diucapkan oleh Sin Hang ini adalah kata-katanya sendiri yang pernah diajarkan kepada anaknya itu Memang Li Bu Iek telah banyak menjejalkan sifat-sifat pendekar kepada anaknya ini dan ternyata bahwa otak anak ini luar biasa tajamnya Dapat mengingat setiap pelajaran, baik pelajaran bun maupun bu Mereka belum tentu penjahat-penjahat yang harus dibasmi, Hang Ji Keributan yang baru saja terjadi hanya disebabkan oleh persoalan kecil belaka Tak perlu menanam bibit permusuhan hebat karena persoalan kecil Akan tetapi Maek tadi telah menghina Hoa San Pai seperti yang Gihau katakan sendiri Penghinaan bukanlah kecil Dia mengatakan fitnah yang keji-keji terhadap anak murid Hoa San Pai bukan fitnah Hang Ji Memang yang ia katakan tadi semua betul dan pernah terjadi Apa? Murid perempuan Hoa San Pai menikah dengan pangeran bangsa Kin? Tak mungkin Bukankah menurut Gihau, semua murid Hoa San Pai membantu perjuangan mengusir orang-orang Kin? Betulkah itu? Murid Hoa San Pai yang mana yang telah menikah dengan pangeran bangsa Kin Li Bu Tek menahan nafas? Apa yang harus ia jawabkan? Anak ini sudah mulai besar dan telah dapat mempergunakan akal budi dan pikirannya Lebih baik ia berterus terang Ia lalu menurunkan anak itu dan mengajaknya duduk di bawah pohon Jangan kau kaget Hang Ji Murid perempuan yang menikah dengan pangeran Kin itu bukan lain adalah mendiang ibumu sendiri Tio Lin Nen Sumue Sin Hang melompat berdiri seperti diserang ular Wajahnya yang tampan menjadi pucat sekali dan matanya memandang kepada Li Bu Tek seperti memandang iblis yang muncul di tengah hari Gihu, kalau begitu, kalau begitu mendiang ayahku, dia, Li Bu Tek mengangguk Mendiang ayahmu adalah pangeran Kin itulah, namanya Wan Yen Kan dan telah menikah dengan ibumu, menjadi Wan Kan dan menjadi seorang Han, tak mungkin Gihu bilang bahwa orang-orang Kin jahat Tak mungkin orang Kin jahat menjadi ayahku Anak ini mengeluarkan kata-kata sambil berteriak-teriak marah Mukanya merah sekali sekarang dan dua titik air mat mengalir ke atas pipinya Dua tangannya yang dikepalkan erat-erat Li Bu Tek menangkap tangan anak itu dan menariknya ke atas pangkuannya Lalu ia mengelus-elus rambut itu penuh kasih sayang Tidak semua orang Kin jahat, anakku, seperti juga tidak semua bangsa kita baik Ada orang jahat tentu ada orang baik, demikian sebaliknya Ayahmu, biarpun seorang pangeran Kin, namun ia benar-benar seorang gagah yang berbudi mulia Kau tak usah kecewa atau malu mempunyai seorang ayah seperti dia, biarpun dia seorang pangeran musuh Tak tertahankan lagi menangislah Wan Sin Hang di atas pangkuan ayah angkatnya Hang Ji, tak baik seorang laki-laki menangis, kata Li Bu Tek setelah ia membiarkan anak itu menangis beberapa lamanya Wan Sin Hang cepat menyapu matanya dengan ujung bajunya dan memandang kepada ayah angkatnya dengan mat memohon Gihu, ceritakanlah semua tentang mendiang ayah bundaku, ceritakanlah tentang Hua San Pai dan anak-anak muridnya Baiklah, Sin Hang Kau akan ku bawa menghadap kepada sucowamu Memang baik kalau kau mendengar tentang keadaan Hua San Pai agar kau tahu jelas segala persoalannya Kemudian Li Bu Tek menceritakan semua kejadian yang lalu sebagaimana yang telah dituturkan di dalam cerita pendekar Budiman Akan tetapi bagi para pembaca yang belum pernah membaca cerita pendekar Budiman Baiklah kita mendengarkan penuturan singkat dari Li Bu Tek Tokoh Hoa San Pai ada empat orang Li Bu Tek mulai bercerita Pertama adalah guruku sendiri yakin Li Yang Gito Jin Kedua Li Yang Bisutai yang sudah gugur dalam pertempuran Li Yang Bisutai seorang murid wanita Yakni Tio Ling Nen Sumoy Ibuku tanya Sin Hong Ya, ibumu Tokoh ketiga adalah Ang Siang Tek Sian Seng yang mempunyai murid Gan Ho Seng Sute Kau maksudkan Paman Hui Hou, macan terbang Yang tinggal di Kang Lembenar Dialah Hui Hou dan Ho Seng yang sekarang menjadi kepala Piao Su di Kang Lam Kemudian, tokoh keempat adalah Tan Seng Dia ini membawa seorang anak perempuan bernama Liang Bilang Yang kemudian menjadi murid dari semua tokoh Hoa San Memiliki kepandaian paling tinggi Bahkan kemudian menjadi murid orang pandai Dan akhirnya menikah dengan pendekar besar Go Chi Yang Le Apakah kau maksudkan Hwa Aing Hiong, pendekar baju kembang? Benar dia Sayang sudah lama aku tidak bertemu dengan dia dan lebih sayang lagi kau belum pernah melihatnya Dialah pendekar yang sudah menggemparkan dunia Kang Ong beberapa tahun yang lalu Kelak tentu aku akan membawamu menghadap pendekar besar itu Karena kalau kau bisa menerima bimbingan ilmu silat dari dia Kau akan beruntung sekali Lalu bagaimana dengan ibuku? Bagaimana dia bisa menikah dengan seorang pangeran Kin pada masa itu? Kami semua anak murid Hoa San Pai berjuang untuk menggulingkan pemerintah Kin Akan tetapi ibumu bertemu dengan seorang pemuda Yakni ayahmu yang pada waktu itu membergunakan nama Han yakni Wan Yen Kan Dalam pertemuan ini mereka saling mencintai Ibumu sama sekali tidak tahu bahwa Wan Kan adalah pangeran Wan Yen Kan Setelah mereka menikah, barulah ibumu tahu Hampir saja ayahmu dibunuh oleh ibumu sendiri Akan tetapi baiknya cinta kasih mereka terlalu mendalam Sehingga hal itu tidak pernah terjadi Li Butek menarik napas panjang dengan terharu sekali mengenangkan nasib semuanya yang dia cintai itu Memang ayah salah Mengapa tidak secara laki-laki mengaku bahwa dia seorang pangeran Kin? Dia mencnipu ibu tidak boleh kau berkata demikian Hang Ji Ayahmu benar-benar seorang baik dan biarpun dia pangeran Kin Namun ia tidak suka akan pemerintahnya sendiri Oleh karena itulah maka ia rela meninggalkan kedudukan sebagai pangeran Hidup sebagai orang biasa menikah dengan lebumu Bahkan ia boleh dibilang diusir oleh kaisar karena nekat hendak mengawini seorang wanita Han Namun ayahmu lebih memberatkan ibumu daripada kedudukan dan harta benda Dia seorang mulia untuk beberapa lama keduanya berdiam diri Di dalam hati Sin Hong, kalau tadi ia membenci ayahnya Kini diam-diam merasa bangga karena ayahnya dipuji-puji oleh ayah angkatnya Mengapa kemudian ayah bunda mati Gihu? Mereka tentu masih muda mengapa mati keduanya? Li Butek menarik napas panjang, masih berduka kalau mengingat akan keburukan nasib Tio Ling In Semuanya yang amat dicintainya itu Ayahmu dibunuh oleh gurunya sendiri yang bernama Bamao Hoatsu Ibumu juga, mengapa, Gihu? Mengapa, Bamao Hoatsu? Membunuhi muridnya sendiri? Bamao Hoatsu termasuk seorang pembela pemerintah Kin dan memusuhi para pejuang rakyat Melihat muridnya yang sebetulnya seorang pangeran Kin telah lari menyeberang, yakni menikah dengan seorang wanita pihak musuh Bamao Hoatsu menjadi marah dan juga merasa malu Oleh karena itu, ketika kau masih berusia setahun Bamao Hoatsu datang ke rumah orang tuamu dan membunuh mereka Baiknya kau sedang keluar bersama inang pengasuh sehingga kau terluput daripada bahaya maut Sampai lama anak itu diam saja, tangannya terkepal dan matanya mengeluarkan sinar Kemudian ia berkata, Gihu pada suatu hari, aku pasti akan dapat menewaskan Bamao Hoatsu itu untuk membalas dendam mayah bundaku Suaranya tenang dan tetap, biarpun diucapkan oleh anak kecil, namun mendatangkan keseraman Bagus kalau kau mempunyai pikiran demikian, nak Akan tetapi kau harus belajar ilmu silat sampai tinggi Harus jauh lebih tinggi dari kepandaianku, malah lebih tinggi daripada kepandaian sucowemu Karena ilmu kepandaian dari Bamao Hoatsu amat lihai Hanya tai hiap, pendekar besar, Gopci yang lain dapat mengalahkannya Oleh karena itu kalau saja kau dapat menghadapi Bamao Hoatsu, mendengar ini Sin Hong kecewa dan mengerutkan kening Begitu lihaikah Bamao Hoatsu? Pantas saja ayah dan ibu kalah dan tewas Gihu, kalau dia lebih lihai daripada Gihu atau sucow Habis untuk apakah Gihu membawaku ke hoasan Pai Sin Hong Biarpun tingkat kepandaian Bamao Hoatsu amat tinggi dan memang dia akan dapat mencengalahkan sucowemu Tetapi, kepandaian sucowemu juga hebat Untuk tingkat pertama kau cukup menerima pelajaran daripada ku Kemudian kau menerima pula petunjuk-petunjuk dan sucowemu Selain dari Pak itu ayah bunda muda hulu adalah orang-orang yang memiliki kepandaian bundi bu Apalagi ayahmu Maka kau pun harus menjadi seorang yang pandai ilmu silat dan ilmu surat Di puncak Hoasan Pai Masih ada Liang Gito Jin yang dapat melatih ilmu silat padamu Juga ada Paman Guruku, yakni Liang Tek Sian Seng Seorang sastrawan yang pandai Dari Susyoku, Paman Guruku Inilah kau menerima pelajaran ilmu surat Girang Hati Sin Hong mendengar bahwa ia akan menjadi murid Hoasan Pai Bagaimanapun juga, ia telah melihat sepak terjang ayah angkatnya dan merasa kagumlah menganggap Li Bu Tek gagah perkasa dan ia pandai Maka kalau ia menjadi murid dan Liang Gito Jin, tentu ia akan menerima pelajaran ilmu-ilmu silat yang hebat Apalagi di sana ada Liang Tek Sian Seng yang akan mengajarnya tentang kesusastraan, gembira hatinya Kalau begitu, hayo kita melanjutkan perjalanan Gihu Li Bu Tek dan Sin Hong melanjutkan perjalanan mereka mendaki bukit Hoasan Karena pemandangan alam di pegunungan itu amat indahnya, Sin Hong merasa senang sekali Beberapa kali mereka berhenti di jalan untuk menikmati tamasya alam Li Bu Tek yang sudah beberapa tahun tinggal di pegunungan ini ketika ia belajar di Hoasan Pai Menunjukkan tempat-tempat yang indah kepada anak angkatnya Di lareng depan itu terdapat tanah datar yang amat baik untuk berlatih silat Daulu aku dan ibumu, juga saudara-saudara seperguruan lain seringkali berlatih ilmu silat di situ Sin Hong tertarik Mari kita ke sana, Gihu Terima kasih telah menonton!